Assalamualaikum bersama saya Marianti Ari channel kita buat rendang yuk asli padang rasanya mantap dagingnya lembut terima kasih untuk yang sudah subscribe like komen di share ya semoga bermanfaat disini kita butuhkan 7 buah kelapa ada angla dari kebun sendiri ini daging sapi 2 kg daging sapi yang kita butuhkan untuk membuat rendang itu kita beli yang di bagian paha karena di bagian paha ini tidak banyak serat dan lemaknya ini bumbu-bumbu yang kita butuhkan untuk membuat rendang 400 gram bau merah 250 gram bawang putih kemudian kita cabai merah keriting 350 gram 150 gram cabai rawit 1 ruas lengkuas 1 ruas jahe 7 buah kemiri asap tandis daun salam daun kunyit daun jeruk dan serai ini bumbu-bumbu kering mau ditambah boleh kalau saya sudah jadi di dalam bangkok ini saya beli pemasak daging di pasar itu sudah ada yang jadi nah ini daging yang sudah kita bersihkan tadi nah kemudian kalau saya itu daun jeruknya saya potong-potong yang masuk ke dalam bumbunya ya santan saat kita mengolah rendang nanti bersama daun jeruk biar aroma aromanya itu aroma jeruknya keluar khas enak mantap nah ini daun-daunnya kalau daun salam dan serainya tidak dipotong-potong ya nah ini proses mensangrai kelapa parut ini kelapa parut kelapa parut yang tidak dipas kulitnya itu ini kita gongsek terus bunda ya nanti dia sampai ke coklat-coklatan nah cukup coklatnya seperti ini nah kita mulai proses untuk membuatnya menggilingnya nah kita giling di batu boleh mau di cober atau di blender boleh nah ini kita saat panas ya angat-angat gini kita giling ini dia lebih cepat proses ininya halusnya keluar minyaknya kayak gitu nah ini sudah cukup lah ini bunda ya kemudian ini kita bersiapkan untuk masak rendangnya ini dari 7 buah kelapa itu menjadi 4 liter santan 2 liternya yang encer 2 liternya yang kental kita masukkan yang encernya dulu kita masukkan bersama bumbu-bumbu yang kita blender tadi kita masukkan bersama bumbu halus yang dari pasar tadi ya bumbu pemasak lagi nah kita proses pertama ini kalau bisa jangan ditinggal-tinggal dulu karena dia jangan sampai pecah santai nah sudah kita masukkan nah kita terus aduk-aduk ya bunda ya nah ini kita masukkan daun daun yang sudah kita iris tadi daun kunji dan daun jeruk nah ini sudah saya masukkan itu santan kentalnya bunda ya tapi maaf ya tidak saya lihatkan videonya karena nanti di deskripsi ada ya lebih lengkap lagi nah ini serenya terus kita aduk nah 2 jam pertama itu daging sapinya udah bisa dimasukkan daging sapi yang di bagian paha tadi ya bunda ya kita masukkan kemudian ya kalau untuk mengaduknya tidak mengaduk seperti yang pertama ya boleh diaduk tapi udah sekali-sekali aja biar dagingnya tidak hancur saat masak nanti kan saat sudah jadi nah tetap diperhatikan membuat rendang ini bunda sarannya kalau bisa kualinya agak tebal karena dia prosesnya bisa 4-5 jam nah itu jadi nah ini sudah 4 jam pertama kelapa parut yang sudah kita giling tadi itu kita masukkan kelapa gongseng tadi ya nah ini kita masukkan boleh 2 sendok nah ini proses hampir jadi kalio nah saat ini bunda boleh kita masukkan garam nah kalau garamnya ini sebaiknya di akhir ya pas mau masak itu karena biar rasa asinnya itu pas gitu bunda kemudian inilah proses yang sudah jadi kalau saya cukup ya mau ditambah lagi boleh bunda selamat mencoba Assalamualaikum terima kasih terima kasih